Hari ini gue punya kabar baik buat kalian yang nungguin ARK Mobile Soalnya ARK Mobile udah rilis Tapi ya, tapi ya bro ya Untuk sekarang baru ada di Kanada By the way, gue udah pindahin countrynya bro Dari Indonesia ke Kanada Dan gue cobain install dan ternyata bisa nih bro ya Ini udah bisa mainin Cuman sekarang pertanyaannya Bang, kapan ARK Mobile untuk Android? Oke, kabar baiknya gue bakal ngasih liat Oke bro, ini dia pengumumannya pada today Hari ini kita udah nge-launching ARK Survive Evolve Dan bisa diakses untuk semua yang tinggal di Kanada Untuk iOS bro ya Jadi ini syaratnya kalau kalian pake iOS Harus iPhone 7 atau lebih kira-kira kayak gitu Untuk sisanya kalian bisa cek sebelah sini bro Untuk iPhone-iPhone lainnya Terus untuk kabar Android sebelah mana? Di bawahnya bro, nih 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 Ini bro ya If you are not from Kanada or not iOS Stay tuned ya Kalau kalian gak ada iOS-nya Atau iPhone Atau bukan dari Kanada Tungguin aja Full launch date will be announced soon Segera bro ya Sekarang tanggal 25 masih ada waktu 5 hari Sampai akhir bulan ini Kemungkinan besar Semoga aja diumumin ntar Mungkin akhir bulan Biasa aja bro ya Jadi tungguin aja buat Android Dan buat kalian masih nanya Yang Android Apa? Rekomendasinya HP-nya harus kayak gimana? Dan sebelah sini juga ada jawabannya bro Today's video We like to give you update on the Android version of Arc Mobile Ini gue bakal kasih liat Sebentar Dia ngumumin katanya versi Android sama iOS Bakalan rilis bersamaan yang worldwide-nya bro Yang seluruh dunianya Oke bro, here we go Minimum 3GB RAM Android ya Android-nya harus 7.0 Dan juga full count support HP kalian Jadi kalau kalian belum versi 7.0 Nggak akan bisa Yang artinya kalian harus update HP kalian Jadi kalau versi 6, 5, 4.4 Itu nggak bisa bro Apalagi minimum RAM-nya sebisanya 3GB Jadi buat kalian yang ingin main di Android Kalian siapin aja HP dengan spesifikasi kayak gini Kayaknya sekarang udah ada spesifikasi kayak gini Murah-murah bro ya Jadi kalian Cuma nabung bro Kalau kalian bener-bener suka ARK Mobile Oke bro, jadi itu dia sekali lagi Untuk versi Android dan iOS-nya Bakalan rilis bersamaan Global rilis udah ya Secara bersamaan Tapi untuk sekarang baru Canada doang Untuk sekarang Jadi ya bener lah Kita bakalan langsung liat aja bro ya Gameplay-nya kayak gimana ARK Mobile Let's go Oke bro, ini dia penampakan ARK di Mobile bro ya Untuk sekarang sabar bro ya Android-nya bakalan diumumin Sebentar lagi Oke Jadi gue harus biasain dulu ya Kalau gak salah ini double tap terus Terus ini buat lari Terus untuk lompatnya di swipe ke atas gitu bro Di jempol kiri kalian Swiw Nah lompat gitu bro ya Oke Tadi ada sedikit tutorialnya Awal-awal Oh my god Oh my god Oh my god kita haus bro Kita haus Minum disini gimana bro ya Oke gue belum tau gimana cara minum Ini indikator haus mana bro ya Kan ini stamina Terus Experience, health sama beratnya Oke entahlah ya Oke Kita bakalan ikutin dulu bro ya Pojok kanan atas ada intunya Ada sedikit quest-nya Terus juga ada free gift Quats add Wuuu Jadi kalau gak salah ini Kalian bisa beli-beli juga Ada primal pass gitu bro Kayak semacam Apa di sebelah sini Nah ini bro ya Buat kali 2x XP boost Special access Segala macem Buat ngilangin ads juga Jadi ini bisa per bulan Kalau gak salah ini harganya bro 5 dolar Atau mungkin sekitar Eh indonesianya 70 ribuan kan per bulannya Atau 1 tahun langsung 400 atau 500 ribu Biar tanpa ads ya Oh free gift-nya kita bakalan lihat dulu ya Oke kita dapat Nerdy Glass Skin You can use this skin To reference on helmet or head Jadi kita harus punya helmet dulu bro ya Harus punya helmnya dulu Kalau gak gak akan muncul Oke lumayan hadiahnya Dan ntar bakal ada lagi Tadi sekitar 3 jaman lagi bro ya Nah ini bro Di atas Sebelah ini Atas kanan bro 2 jam 29 menit Oke Next Kita collect 1 stone Oke kita disuruh ngumpulin stone Find a stone on the ground Look at it Oke Dan tap Red skin Oh buat ngambilnya Tinggal di tap doang bro Oke ceritanya ini Oh ini ada stone Oh muncul bro di atasnya bro ya Oke sekarang kita tap Sebelah kanan kita Hah Oh iya bro Tinggal jempolkan Gak harus di itunya bro ya Gak harus di Apanya Di stone-nya gitu Nge-tapnya Sebelah kanan jempol kalian Atau tap aja di layar manapun Oh enak 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 Oke Sekarang kita harus Terus ngumpulin 1 wood Get close Oke sambil belajar tadi Lari tau Dabble tap Terus tekan terus Terus Sebelah sini ada Fallen tree Oke terus Tap the right side of the screen To punch Oke Buat mukul tinggal tap Sebelah kanan doang ya Kukul Kalau pengen mukul terus Tap tap gitu Dabble tap Tekan terus Buat dapetin Mana kita gak dapet Oh dapet juga Woonnya Yooo Nah sekarang Various tree Provide touch juga ya Jadi kalian tau udah ya Selain kita bisa dapet wood Di tree ini kita juga bisa dapet yang namanya Tets Pukulin terus aja bro Pukulin terus Oke sampe Kita disuruh 10 bro Oke kita bakalan Gambarnya by the way Ini gue yang paling tinggi bro ya Gue gak tau kuat apa enggak Tapi kita bakalan cobain aja Ini Kualitasnya epic Dan resolusinya mentok Sebelah kanan Oke kita bakalan di atas aja Nge-lag apa enggak ya Sejauh ini belum nge-lag Sejauh ini belum nge-lag Oke Tasnya kita bakalan kupulin dulu Enak banget dulu ya Jadi kita Oh ya by the way Ini ada pilihan awal-awal Gue gak ngeliatin udah ya Awal-awal Oh my god ada di lo Awal-awal ada pilihan Mau single player Atau main di server gitu Kayak PVV PVE Cuman pas gue nge-cek yang servernya Ternyata ini berhubung di Canada Jadi pingnya tinggi 200an Terus juga kita disuruh Main di single player dulu Katanya sebelum Sampai level 20 Supaya kita membiasakan diri Katanya sih begitu Oke Next Sekarang kita disuruh apa lagi Craft stone pick Oke kita harus bikin stone pick From crafting type inventory Oke bro Kita crafting type nya sebelah mana Bukan sebelah sini Sebelah kiri Kayak sebelah sini ada bro ya Kalian bisa pake yang flow Kalian udah tau ya flow Atau Pojok kiri atas Ada gambar tas Kita klik Nah kayak gitu ya Cuman kayaknya pake flow juga Enak banget Nah langsung gitu ya Oh ada ini nya juga bro Pake flow Chance view Chance view bisa gak nih Oh belum Kayaknya belum ya Yaudah lah Biar bisa terpesen Cuman enak first person Gue lebih suka Oke Kita tadi disuruh ini bro Ada type inventory Ada type crafting Kita disuruh bikin stone pick yang ini ya Kita bisa double click ya Tak tak Oke bisa double click Atau pojok kanan bawahnya ada tulisan craft Selain ini juga ada nih Ber equip item Ini karakter kita Si madame WK WK Belum ada armornya Dan yang sebelah kanannya ada statusnya Terus ada engram yang bisa kita pelajari Ada extra juga Explorer Note Dan balik lagi ke awal tadi ya Oh ke ini bro Controller sama Oh yang pas By the way ini game gratis bro ya Gratisan bro Oke jadi gak usah khawatir berbayar enggak bro Gratis Yang pasti Kalau Android tadi Minimum 3GB RAM Sama Android 7.0 ya Oke terus kita harus ngapain lagi Oke stone picknya Tadi kita udah jadi Sekarang kita bakalan keluarin dulu Oh ya udah pake aja Set 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 Oke ininya Terus kita Use Oh kita drag Bisa gak dia drag ya Tak tak Oke tak tak Oh kesitu dulu Abis itu baru pindahin Bisa gak What Tak tak Coba ya Oke kita sebelah situ Sebelah sininya Oh ada bro Langsung milih Sebelah sininya ada ya Don't worry Ini dia Oke sekarang kita Wow kaget apa tuh Oh naik level kita Boys Nice First tool complete The first tool New level up Apply your player status Oke kita bakalan coba naikin Player status kita Inventory Tadi ada di sebelah kanan bro ya Nah ini bro Ini bisa kita plus ke Apa yang udah naikin Mana Nah ini level up Oh di pojok kanan atasnya Ada tulisan level up Kita klik ke Oh itu otomatis ya Harusnya kita manual aja Ntar dulu Ntar kita manual aja Cuma bisa otomatis Kalau kalian bingung Mau apa yang dinaikin ya Oke sekarang switch to fish Oke kita disuruh Pakai tangan dulu Oke udah Good Now use the hotbar To switch to your hand The hotbar can also Roll off screen Via the game info Oke bro Katanya kita bisa Selain pakai yang flow ini Kalian juga bisa pakai hotbar Kalau kalian lebih Biasa main di hp gitu Kita bakalan cek Hotbarnya ada di game kah Di controller kah Hotbar layoutnya bro ya Ada flow Ada on screen Jadi ada dua pilihan bro Kalian lebih enaknya mana Terserah ya Kita bakalan coba pakai yang on screen Artinya ada di pojok kanan bawah Jadi kalian gak harus Ngeswipe sebelah kanan Buat ngeluarin hotbarnya tadi bro ya Jadi ntar kalian tinggal akses ini Akses tinggal pencet aja Klik-klik-klik-klik-klik Nice ya Cuman gue kayaknya Lebih enak ini Biar lebih bersih kelihatannya Jadi kita pakai yang flow aja ya Yang blow Lebih gana gitu ya Oke sekarang Kita disuruh apa Ambil beri-beri Double tap And hold bro ya Jadi double tap Terus teken terus bro ya Buat tangannya Buat ngambil gitu Atau mukul tersesan Mana lagi Kita disuruh ambil beri-berian Oke 30 kah Oke no problem Banana plan Ada tulisannya Sekarang kita tahu Ini artinya apa Itu ada font Soalnya di PC gak ada tulisannya Ini tumbuhan apa Jadi kita ambil-ambil aja Ini ada jungle font Buat dapetin semua beri-berian Ada di sebelah sini Ada di bush-bush gitu Kita tahunya cuman bush Kalau di PC Cuman disini udah ada namanya enak Kayak gue mendengar suara Harus suara seekor dino Wiuu Ingat dulu kalian bisa lompat Wiuu Nah gitu ya Sebelah situ bagi-duanya apa bro Oh ubur-ubur kah Entahlah Oke lanjut Sekarang suruh apa Eat few berry Oke kita disuruh makan beri-berian Sebelah sini Gak ada berarti Mana From your inventory Ini player menu Use berry You've got ready to eat Healthy snack Oke berarti kita harus ke inventory Lo pojok kiri atas Atau lewat sebelah sini Loh Kalau kadang-kadang gak bisa Lepas Nah dilepas Nah sebelah sini Mungkin kita bisa Double click Buat dimasukin ke inventory Udah ya Jadi kalian ntar tinggal makan Nyam 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 Kita coba lihat Sebelah menu Nah gini ya Amar berry Hmm yummy Terus pengen makan terus-terusan gimana nih bro Atau cuma sekali-sekali doang kok Kalau dari menu ini Hmm Oke oke Kita sudah belajar ya Oke kita disuruh makan lagi Cuman kalau kalian pengen makan Nerd yang banyak Berarti dari sini kah Oke langsung ada Pojok kanan bawah Ada tulisan eat Ya Nyam nyam Kita makan semuanya Hmm Hmm Wow I feel good Oke kita lanjut lagi You get thirsty too Oke kita juga bisa haus ternyata Disini bisa haus Entry Oh ada di pojok kanan bawah bro Jadi yang udah kita pake sebelum ya Misalnya ini udah ya Kita makan Pojok kanan bawah bakalan muncul Yang artinya kita gak usah ngeluarin flow menu lagi Buat makan lagi Tinggal klik pojok kanan bawah nih bro Kita klik pojok kanan bawah Yang mana merah Nah gitu ya 3 2 Oh nice Jadi gak harus satu-satu lagi Bisa Oke Kita You quench Oke Kita suruh minum Oke udah Oh otomatis bro Kayaknya minum bro Kalau kalian kesini Ntar dia otomatis minum Dia otomatis minum di sebelah sini Gue gak tau otomatis apa gak ya Cuman tadi gue gak mencet apa-apa Atau mungkin klik kanan tadi Ntar lah Pas ke air di sebelah sini Terus ada sedikitnya Langsung minum Oke Level up Oke kita bakalan naikin level Di sini belum muncul Nah sekarang udah Oh yang mananya Baru bro Jadi kita arahin dulu Mana yang mau kita naikin Baru pencet level up gitu Oh tadi gue salah bro Oke mungkin kita bakalan bisa Disini gak ada movement speed kah Movement speed ada bro Sebelah sini udah ya Kita bisa naikin movement speed dulu Supaya kita larinya kayak copet bro ya Oke nice Oke sekarang kita disuruh Belajar campfire Last bro ya Last bro ya Kita bakalan belajari campfire Mungkin kita lanjutin ntar di next episode Cuman ini tanggung bro Kita setidaknya harus punya campfire dulu ya Open engram panel Player menu Oke kita bakalan kesini dulu Terus ada engram bro ya Di sebelah Pokoknya tinggal ke kanan-kanan Ada engram Kita bakalan pelajari campfire Kita klik Ada learn campfire Butuh 3 engram point Buat kalian yang masih baru Dapet dari mana Itu engram point Dari naik level Jadi gak usah kawadar Oke Udah kita pelajari Sekarang kita masuk ke tab Yang crafting ini bro ya Ada inventory ada crafting Kita bakalan disuruh bikin ini Ini bro Yang sebelah kanannya Yang butuh-butuhnya apa aja Touch, flint, stone, sama wood Oke Kalau gitu Mungkin kita buat ambil woodnya Kita pelajari Ini juga bro Stone hatchet Nah kita bakalan bikin juga Stone hatchetnya Nah ini kita perlu apa Flint sama woodnya Kita gak punya sama touch Kalian bro Oh my god Kayaknya bentar lagi Malam Oh no Oke ini kita bakalan kukul Jangan loncat pak Jangan loncat pak Nah ini kukul Gue belum terbiasa Harus terbiasa Oke touchnya kita ambilin Tadi dia butuh flint Flint dapetnya dari Bebatuan Atau dari ngambil Itu stone kayak gitu Nah ini kita liat ya Biasanya bisa dapet flint juga nih Bisa dapet stone Ini dapet stone lagi C'mon kasih kita flint please Nah dapet flint bro ya Jadi kalo kalian pengen Lebih banyak dapet flintnya Pake ini aja bro Kayaknya cukup Terus satu lagi Tadi kita butuh apa Kita liat inventory Wutuh wood Kalo gak salah ya Oke tinggal woodnya Satu doang Oke kalo butuh wood ya Tinggal ada ini aja Anjirin ntar Ada kemungkinan dapet woodnya juga Nah ini dapet woodnya bro ya Yos Kalo kalian pengen Lebih banyak dapet woodnya Ya berarti kalian harus bikin Ini dulu bro Stone hatchet Kita bikinnya ya Ini lebih banyak dapet woodnya Dibanding touchnya Nah Teng neng 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 Wih Suaranya Oke kita bakalan Use Oke sebelah sini ada gak di flow Ada gak ya Coba kalo kita pengen ganti ini Terus pengen ganti balik lagi Langsung pojok kanan bawah lagi aja Bro ada tuh Soalnya Bisa pake flow lagi Cuman kita belum dimasukin kayaknya Oke inventory dulu Nah gini boleh ya Kita pindahin Double click Tetek Gitu boleh ya Oke Set Nah tinggal pilih bro Kalian sebelah sebenarnya Oke good Kita ambilin dulu aja lah ya Kita pakein dulu aja Buat dapetin woodnya Nah woodnya banyak Oke terus Yos Wih Hati-hati bro Kalo swipe ke atas Suka loncat tadi Kadang-kadang Oh my god Oke Dan sekarang kita butuh apa Oh campfire nyater ya Oke kita bakal keluar Mohon bersabar bro Gue belum hafal pencetan-pencetannya Oke Campfire dia tinggal butuh stone Oke Kita bakalan cari batu Depan kita ada batu Aduh bentar lagi gelap lagi bro Oke batunya kita ambilin Cuman stone Kayaknya cukup Yos Kita udah bisa bikin boys Wih Oke Kayak tas Dan kita bakalan bikin campfire Kita craft Kita tinggal temuin di inventory kita Udah masalah Ada bro Crafting Yes Udah beres Dan kita bakalan Akses Oh my god Ada ngamuk kayaknya Ada ngamuk Ada ngamuk Ada ngamuk Kabur Si Dilo ngamuk Di belakang kita Tuh Si Dilo ngamuk Kita belum punya spear Kabur dulu aja Dia gak tau Oh my god Oh my god Ada Terry Z juga Di depan bro Oh ngeri pak Terry Z lebih ngeri dari Dilo Jadi kita ngamuk Macem-macem Dangerous area Oh ada tulisannya bro Dangerous area Kabur 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 Soalnya kita harus cari tempat yang tenang Yang aman Dari bahaya-bahaya ya Oke harusnya ini aman Cuman di si Dilo nya itu yang nyebelin Bisa kita hajar sih Kalau mau Semoga sebelah sini aman Kita deket-deket air aja deh Supaya ntar gampang ngapain-ngapain Oke Kita bakalan bikin sebelah sini aja Boleh ya Inventory Sebelah sini kita place Kita taruh sebelah sini Yos Terus hold down to view Oke Buat nge-akses itunya kita teken Terus bro Teken Terus Nah ntar muncul Kita masukin Ininya bro ya Double tap Oke double tap doang bro Tek-tek Transfer Ini juga double tap Transfer Buat ngebakar-bakarnya bro Oke Kayaknya cukup ya Kita light fire Pada kanan bawah ada tulisan Buat nyalain apinya Wuu Dan akhirnya kita pun beres Yos Slice up Slice up Sampai jumpa